Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat datang di podcast Kelompong 2 IKK Buliah. Halo semuanya, perkenalkan saya Paul Sanatiana Kejana Putri, NIMB 041-190031. Saya Luciana Pegita Sesuhari, NIMB 041-190047. Saya Anggit Mama Tasan, NIMB 041-19007. Dan saya Aulia Sundari, NIMB 04-190013. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang metode diagnosa, diferensial diagnosa kebuntingan, dan kedudukan fetus pada sapi. Nah, pembahasan pertama pada podcast kali ini yaitu metode diagnosa. Mungkin ada pertanyaan nih yang muncul, gimana sih cara tahu kalau hewan itu bunting atau enggak? Apakah sama seperti manusia yang pakai test pack? Ternyata untuk mengetahui hewan peliharaan atau ternak itu sedang bunting atau tidak, ada beberapa metode diagnosanya. Atau metode pemeriksaan kebuntingan yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan dengan pemeriksaan kimia, yaitu metode pemeriksaan dengan deteksi spesifik hormon, protein, pregnansi pada hewan. Nah, adanya protein spesifik ini yang diproduksi oleh blastosis pada awal terjadinya implantasi dapat digunakan sebagai deteksi kebuntingan. Contohnya, pada hewan domba atau rusa dengan menggunakan paper test. Nah, karena ada pemeriksaan kimia itu tadi, pemeriksaan kimia itu dapat dilakukan kapan sih, Git? Nah, pemeriksaan kimia itu harus dilakukan pada waktu tertentu dan terbatas, tergantung dari jenisnya hewannya juga. Karena terbatas, maka dilakukan di awal kebuntingan. Nah, pemeriksaan kedua itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan biologi, yaitu dengan deteksi pregnan mer serum gonadotropin atau PMSG dan estrogen. Untuk contoh deteksi pregnan mer serum gonadotropin dan estrogen, apakah ada uji khususnya? Nah, benar banget sih. Ada uji khususnya, yaitu nama ujinya uji asem sondek dan galie manini, yaitu suatu uji kebuntingan pada kuda betina berdasarkan adanya PMSG, pregnan mer serum gonadotropin dalam daerah kuda itu. Nah, jadi uji ini sangat baik hasilnya apabila diterapkan pada kuda yang umur kebuntingannya antara 50 sampai 80 hari. Nah, sedangkan yang pada estrogen itu dapat digunakan namanya uji fluoresensi kuboni, yaitu mendeteksi adanya estrogen dalam urin kuda. Nah, uji ini dilakukan pada usia kebuntingan lebih dari 120 hari. Nah, tadi kan ada pemeriksaan kimia dan biologi ya, Fit. Apa masih ada lagi ya, Gaya, untuk metode pemeriksaan kebuntingan lainnya? Nah, masih ada dong. Sabar deh, kita bahas satu-satu. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan hormon, terus ada USG atau ultrasonografi, dan terakhir itu bisa dengan palpasi perektal. Kita bahas yang ketiga, yaitu pemeriksaan hormon progesteron atau P4, yaitu konsentrasi progesteron lebih tinggi dari konsentrasi tertinggi pada saat fase luteal. Itu maksudnya gimana, Gita? Lebih tinggi dari konsentrasi fase luteal? Aku belum paham. Nah, maksud dari lebih tinggi dari konsentrasi fase luteal ya, jadi hormon progesteron itu akan terus meningkat dan konsentrasinya akan selalu lebih tinggi dari fase luteal. Atau di fase metastrus, diastrus. Nah, tingginya konsentrasi progesteron ini untuk mempertahankan kebuntingan yang menandakan kalau hewan itu sedang bunting. Contohnya, pada sapi dan kerbau itu di hari ke-21 atau lebih dari post-matin. Wah, oke. Paham, Anggir. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan USG, yaitu pemeriksaan dini dengan diagnosa melihat perkembangan kantong embryo pada sapi atau kerbau. Dan kuda itu terlihat pada hari ke-16 atau ke-18. Nah, untuk USG sendiri, bagaimana sih hasil gambaran USG ini yang dapat membedakan apabila sapi tersebut bunting atau tidaknya? Nah, gambaran USG ini pada uterus terdapat konsep vesikal yang berwarna tanekoik. Gambaran ini yang menunjakan bahwa sapi betina tersebut dalam keadaan bunting. Sedangkan citra uterus pada sapi yang tidak bunting itu walaupun telah di-IB nampak kompak adanya konseptual vesikal. Nah, uterus berwarna lebih hipoekoik atau abu-abu dibandingkan dengan area di sekitarnya. Jadi, gitu, Abul. Nah, lanjutnya. Yang terakhir itu dengan palpasi perektal, yaitu dengan meraba dan merasakan membran fetus. Letak dan ukuran uterus, adanya kerun kula dan fremitus arteri uterina media, bahkan usia kebuntingan. Nah, bisa dilakukan pada hari ke-35 setelah IB atau paling aman itu pemeriksaan posisi dan ukuran uterus itu dilakukan lebih dari 60 hari. Serta terdapat ada pemeriksaan palpasi lanjutan. Wah, metode diagnosanya banyak pilihan ya, Git. Nah, tadi kan kamu ngomongin palpasi rektal. Nah, palpasi rektal itu kan tangannya masuk ke dalam rektum. Apakah beresiko ya, Git? Tentu ada resikonya ya, Cik. Karena kita perlu butuh kalian dan pengalaman yang cukup. Pasti ada resiko yang ditimbulkan jika dilakukan dengan penanganan yang kurang baik. Tentunya akan menunjukkan diagnosa hasil yang positif atau positif palsu atau negatif palsu yang bisa merugikan bagi peternak. Bahkan bisa menyebabkan hewan tersebut abortus. Pada kuda, metode ini juga sangat beresiko pada keselamatan pemeriksa. Karena dilakukan dari belakang, maka pemeriksa beresiko tinggi tertendang oleh kuda tersebut. Wah, ternyata diagnosa kepentingan bisa dilakukan dengan beberapa metode ya, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggi tadi. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu diferensial diagnosa kepentingan. Nah, diferensial yang pertama yang akan kita bahas yaitu piometra. Apa sih piometra ini? Jadi, piometra ini adalah suatu penyakit yang didandai dengan adanya infeksi atau peradangan pada dinding rahim atau uterus niwan betina yang biasanya di dalamnya ada timbunan anah atau pus dalam jumlah yang banyak. Wah, ngeri juga ya. Kira-kira apa sih pengennya jadi piometra ini? Jadi gini, meskipun penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa TGT silam, akan tetapi proses penyakit ini belum setelah dipahami. Namun, adanya infeksi mikroorganisme dan faktor hormonal kompleks yang terjadi dalam uterus hewan menjadi penyebab utama terjadinya penyakit ini. Lalu, tanda-tanda klinis piometra ini bagaimana ya? Nah, untuk tanda-tandanya, piometra ini ditandai dengan adanya penumpukan nanah di uterus. Kemudian, pada proses kronis akan terjadi penebalan dini uterus dan besar kornua ini akan menjadi asimetris. Yang tadi kan disebutin tentang piometra ya. Nah, selain itu, apa lagi sih diferensial kebutingan itu? Selain piometra, ada lagi nih yang dinamakan mukometra. Mukometra ini adalah akumulasi cairan mukoid intraluminal. Nah, terus apa dong bedanya mukometra sama piometra? Nah, perbedaannya itu ada pada cairannya. Kalau pada cairan mukometra, itu terkumpul dalam rahim steril, sedangkan pada piometra, itu terkontaminasi oligakteri. Kemudian, pada piometra, juga dapat menyebabkan berbagai tingkat penyakit sistemik, sedangkan pada mukometra ini tidak menyebabkan tanda-tanda klinis yang jelas. Nah, tadi kan udah disebutin sama awal. Nah, untuk mengetahui mukometra ini gimana ya? Nah, untuk meredeksi penyakit-penyakit tadi, dapat dideksi melalui pemeriksaan sitologis, hitung darah lengkap, kimia serum, dan juga ultrasonografi. Nah, selain piometra dan juga mukometra, ada lagi nih, diferensial diagnosa yang hampir sama, yaitu hidrometra. Nah, hidrometra ini juga merupakan pengumpulan cairan di dalam uterus, namun cairannya ini berupa cairan limpa. Kasus ini juga tidak memiliki tanda-tanda klinis luar yang signifikan. Sebagai perbedaan dari ketiga kasus tadi, dapat dilihat dari uji sitologisnya. Pada uji sitologis hidrometra, menunjukkan sedikit adanya sel darah merah dan sel darah putih, serta jumlah sel indometriumnya sedang, rendir yang minimal, dan kuing-kuing amorph yang jelas. Kemudian, untuk pada mukometra, menunjukkan jumlah netrofil yang lebih sedikit, dengan atau tanpa adanya degeneratif sel darah merah, sel indometriumnya biasanya dengan busa pada sitoplasmanya, dan jumlah debris amorphnya bervariasi. Sedangkan yang terlahir, ada penumpulan cairan pada uterus, uji sitologis ini menunjukkan adanya neutrophil degeneratif dalam jumlah besar, dan terlihat bakteri intra dan ekstraselular pada spesimen sitologisnya. Nah, selain adanya diferensial berupa penumpulan cairan pada uterus, terdapat juga diferensial lainnya nih, teman-teman, yaitu tumor uterus. Tumor uterus, atau disebut juga dengan leiomioma, adalah tumor jinak yang berasal dari ototolos nih, teman-teman, dan umumnya terjadi pada ototolos uteri. Berarti leiomioma ini seperti ada penjolan gitu ya di dalam uterusnya? Ya, benar banget tuh. Pada saat di USG, tumor ini seperti suatu masa yang agak kenyal, tanpa di busa oleh selaput. Nah, kebanyakan kasus, si leiomioma ini menonjol seperti tumor nodular ke dalam lumen uterus nih, teman-teman. Nah, kira-kira penyebab dari tumor uteri ini kenapa ya? Untuk etiologinya dari... Dan memerlukan penelitian lanjutkan. Namun, beberapa penelitian membuktikan bahwa leiomioma ini berhubungan dengan... Wah, ngeri juga ya. Apalagi penyebabnya belum diketahui. Berarti untuk cara pencegahannya juga susah. Oh iya, aku kemarin pernah baca tentang mumifikasi fetus. Kira-kira itu termasuk diferensial diagnosa bukan ya? Ya, itu betul banget. Itu termasuk diferensial diagnosa. Nah, kira-kira yang kamu baca tentang mumifikasi fetus itu apa ya, Uci? Nah, jadi setahu aku, mumifikasi fetus itu terjadi karena cairan amnion dan fetus itu diabsorpsi oleh uterus. Sehingga fetus terasa seperti batu atau mengeras. Ya, betul sekali. Mumifikasi fetus merupakan kejadian kematian fetus dalam fetus uterus tanpa disertai pencemaran mikroorganisme nih, teman-teman. Nah, disertai juga dengan penyerapan cairan fetus dan dinding uterus setelah terjadi proses autolisis. Sehingga tubuh fetus menjadi kering dan keras. Serta diikuti juga dengan proses involusi uteri yang normal. Sering terjadi pada umur kebuntingan sapi yaitu 5-7 bulan nih, teman-teman. Mumifikasi fetus juga dapat dianggap sebagai kesilakan gestational dan dapat terjadi secara sporadis, baik sapi lokal maupun ternak eksotis dan kesilangannya. Penyebab mumifikasi fetus ini biasanya berasal dari agen infeksius dan non-infeksius. Terus apa dong bedanya dengan maserasi fetus? Yang saya tahu kan maserasi itu kematian fetus di dalam uterus juga. Nah, untuk maserasi fetus ini adalah kondisi patologis reproduksi selama masa kebuntingan di mana fetus mengalami kematian diikuti infeksi. Sehingga fetus mengalami penghancuran dan terbentuknya gas di dalam uterus. Fetus dalam uterus ini ya hancur, sehingga terasa hanya potongan fetus aja nih teman-teman dan tersisa di dalam uterusnya itu cuman larutan cairan amnion dan eksudernya saja. Wah, berarti kalau mumifikasi fetus itu, fetusnya mengeras. Nah, sedangkan maserasi fetus itu, fetusnya mengalami penghancuran di dalam uterus. Begitu ya, Falsa? Wah, ternyata banyak pembahasan yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu kedudukan fetus. Nah, ngomong-ngomong soal kedudukan fetus, aku juga pernah nih nemuin suatu kasus di daerahku ya. Jadi, beliau itu peternak rakyat yang punya sapi bunting. Tapi yang aku bingung itu, yang keluar itu kaki belakang terlebih dahulu gitu, bukan kaki depan. Itu gimana ya? Seriusan, setau aku kedudukan fetus menjelang kelahiran itu situsnya longitudinal anterior. Situs longitudinal anterior itu, jadi posisi anaknya gimana sih, Cik? Nah, jadi situs longitudinal anterior itu posisi kepala dan kaki depan anaknya mengarah ke arah lubang kelahiran. Loh, berarti? Benar banget, Val. Berarti posisi fetus yang disitain anggit itu situs longitudinal posterior. Jadi, kaki belakang mengarah ke arah lubang kelahiran. Tapi, Cik, kan tadi kamu nyebutin tuh tentang situs-situs. Nah, terus itu apa sih sebenarnya situs-situs itu? Aku kurang paham nih. Nah, jadi situs itu perbandingan sumbu memanjang fetus terhadap sumbu memanjang induk. Eh, bentar-bentar, Cik. Gimana sih? Aku belum nangkap gitu. Nah, jadi gini anggit. Situs itu kan terbagi empat. Yang pertama ada situs longitudinal. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Contohnya yang seperti aku sampaikan tadi. Kemudian ada situs transversal. Berarti posisi anaknya ini menyelang tulang punggung induk. Kemudian yang ketiga ada situs vertikal. Berarti posisi anaknya menghadap tulang punggung induk. Yang terakhir itu ada situs diagonal, yaitu posisi anaknya miring. Oh, paham. Tapi untuk menentukan kedudukan fetus itu, apakah hanya dengan mengamati situs? Tidak ada yang jatuh aku. Selain mengamati situs, kita juga dapat mengamati posisi dan juga sikap fetus. Benar banget apa kata Aulia. Jadi, posisi itu kedudukan punggung fetus terhadap tulang gerbang kelahiran. Benar banget, falsa. Jadi, posisi itu terbagi menjadi tiga nih. Ada dorsodorsal atau sakral. Posisi ini itu tulang punggung anak mengarah ke sakrum, induk. Kemudian ada dorsolateral atau ilial. Dextra maupun sinistra. Nah, kalau posisi ini tulang punggung anak menghadap os ilium, baik dextra maupun sinistra. Kemudian yang terakhir ada dorsofendral atau pubica. Nah, posisi ini sering dilakuin mahasiswa nih. Apalagi kalau udah nonton series yaitu posisi rebahan. Nah, terus untuk sikap itu apa ya yang diamatin, Ji? Jadi, kalau sikap itu keadaan dari bagian tubuh fetus yang mudah dibengkokkan. Contohnya ada leher dan ekstremitas. Nah, kalau sapi lahiran normal atau utopia, posisi kepala dan kaki depan itu harus searah ke arah lubang kelahiran. Kalau semisal nih, kepalanya menoleh ke kanan, nanti susah buat anaknya lahir karena tersangkut oleh kepala. Oh iya, Ji. Setahu aku, situs yang kamu sebutin tadi tuh bisa dipakai buat nentuin fetus tersebut hidup atau mati. Kalau nggak salah sih secara palpasi intravaginal. Bener banget kata Aulia. Jadi, menjelang akhir kebuntingan, kita bisa nih menentukan fetus tersebut masih hidup atau nggak sih dengan cara palpasi intravaginal. Nah, kalau fetus tersebut situs longitodinal anterior, kita bisa mengamati dengan pijak ujung tereca kaki muka, nanti fetus refleks untuk menarik kakinya. Kemudian yang kedua, masukkan jari ke dalam mulut fetus, fetus refleks menghisap jari kita. Yang terakhir, pas kita sentuhin nih jari kita ke dalam mata fetus, fetus akan refleks mengedipkan matanya. Nah, kalau misalkan yang kayak Angge ceritain itu, kita juga bisa amati nih dengan palpasi intravaginal juga. Kita pijak teracak kaki belakangnya, nanti fetus refleks tuh menarik kakinya. Kemudian yang kedua, masukkan jari ke dalam anus, nanti fetus akan refleks menjepit jari kita dengan anusnya. Nah, ngomong-ngomong kita udah nggak kerasa nih, udah ngobrol-ngobrol selama 15 menit. Nah, bener banget sih. Jadi, bagi para pendengar podcast kali ini, udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol. Baik, karena materi kali ini sudah tersampaikan ya. Semoga semua materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi siapun yang mendengarkan dan juga menonton video ini. Kami dari podcast Kompok 2, Kompok 2 Ika Kapul ya, pamit undur diri, terima kasih. Nah, sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.